Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siapapirsa Senang sekali saya Mira Azara kembali menjumpai Anda SEA Games 2019 usai digelar Ajang pembuktian atlet pada dunia Pahlawan olahraga yang mengharumkan nama bangsa Dan Udinus patut berbangga Karena mahasiswanya adalah sang juara Inilah special talk show Mahasiswa Udinus Sumbang Medali DC Games 2019 Dan sudah bersama saya Rektor Universitas Dianus Wantor, Semarang Prof. Dr. Insinyur Edy Nursa Songko, M.Kom Selamat siang Prof. Edy Selamat siang Mbak Terima kasih sudah hadir di special talk show Oke terima kasih Mbak Dan sudah hadir juga sang atlet ini mahasiswa ilmu komunikasi Udinus Reynaldi Atmanegara Selamat siang Ray Terima kasih sudah hadir Selamat ya Ray Terima kasih Dan juga ada pelatih Tehwondo Indra Darmawan Mas Indra selamat siang Terima kasih sudah hadir Saya ucapkan selamat Untuk Ray dan juga Udinus pastinya Nah sebelum saya berbincang dengan Prof. Edy Saya penasaran tuh Itu mendalinya menarik sekali Boleh dilihatkan ke Pak Musa Ini adalah medali perak ya Ray Ya ini adalah medali perak yang disumbangkan oleh Ray Naldi Mengharumkan nama Udinus dan juga Indonesia Prof. Edy selamat karena mahasiswanya sudah mengharumkan nama bangsa Terima kasih Ini Udinus terkenal dengan kampus atlet Pastinya mencetak atlet-atlet berbakat seperti Ray Naldi Bagaimana kesan pertama ketika tahu Ray Naldi menang? Tentu sekali lagi senang bangga dan mengharukan Senang bangga mengharukan karena kami tidak bisa ikut menyaksikan Karena jauh hari sudah disetting Saya atau WR3 pengen menyaksikan langsung di Filipina Tapi pada hari yang sama Karena jadwalnya waktu itu belum jelas Saya sudah dapat istilahnya orderan Saya harus bicara di seminar nasional di Batam Demikian juga WR3 mewakili Jawa Tengah Seminar nasional mewakili Jawa Tengah Jadi kami harus terpaksa tidak bisa datang ke Filipina Jauh hari sudah sangat kepengen untuk itu Tapi kami sangat senang, bangga, bersyukur Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu dan pemacu atlet mahasiswa lain Atlet dan mahasiswa lain artinya mahasiswa bisa menjadi atlet Atlet yang lain juga bisa menjadi mahasiswa di Udinus Jadi sudah direncanakan untuk menonton langsung Tapi mendadak ada acara begitu ya? Sama-sama acara, sama-sama pentingnya Gak datang tapi menang loh Pro Alhamdulillah Sudah terbayang sebelumnya kalau akan menang? Belum kebayang sih Yang pasti yakin aja, kan udah latihan Main lepas Tapi ya tetap bersyukur walaupun dapat medali perat Penginginan sih pengennya medali emas Ya kemarin kalah sama tuan rumah Filipina Gimana suasana di sana? Rame, seru sih pastinya kan Nervous? Nervous? Sekali, kayak dukung, ngasih semangat, doa, macam-macam Oke, tapi ini saya dengar Ray itu hobinya traveling ya? Kok bisa belok ke Taekwondo? Bisa dibilang karena Taekwondo saya jadi traveling Oh gitu, jadi sudah banyak prestasi yang ditorehkan Boleh cerita sedikit ke Pemirsa TV Prestasi awalnya sih ikut Taekwondo itu cuma karena hobi aja Hobi awalnya sih emang agak bandel sih di SD kan Udah orang tua tuh ikut ini coba bela diri Taekwondo Dan akhirnya ikut di Taekwondo tuh malah nggak bandel Malah pengennya apa Udah ikut tanding Dan ikut tanding ternyata menang Dari situ tambahkan namanya anak masih SD Itu kelas berapa itu? Kelas 2 SD Kelas 2 SD sudah mencintai Taekwondo Oke Nah lalu tanding-tanding terus Dan sampai kalau nggak salah SMP dipanggil PPLP PPLP kayak seperti peladda lah Peladda di Jawa Tengah Dan ikut langsung kejuaraan Kejuaraan nasional Itu untuk seleksi kejuaraan di Vietnam Pertama kali di junior saya bertanding Di kejuaraan nasional Mewakili PPLP Jawa Tengah tersebut Dan menang lolos seleksi tersebut Dan sekarang sudah go internasional ya? Masuk di Tignas dan dapat medali emas di Vietnam tersebut Di Vietnam tersebut dan sampai sekarang ini saya memperkuat Tignas Indonesia Semoga nanti bisa menginspirasi Pemirsa TV Nanti cerita juga bagaimana persiapannya dan apa sih kendalanya Tapi kita harus tidak dulu Pemirsa tetaplah bersama kami dalam special talk show Kami akan segera kembali Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati